Banyak, kita kalau pulang di Rumah Kepatnya ditanyain gini, Mas, mana sang unik? Bukan yang kita sehat ya Alhamdulillah ya, Gak ada kan, jadi sehat gak sih gitu. Tapi kalau nama ceweknya waktu itu Enggy. Wish, Enggy. Oke Mbak Enggy. Terima kasih sudah mampir, Saya itu sangat bahagia banget ya Bia Bia. Udah dihampiri orang terkenal ini dari Blitar. Amin, aminkan kan doa baik kan. Eh, ini bila jujur ya, Aku baru hari ini loh, nonton jangan subscribe. Oh ya Allah, kemarin gak tau berarti ya? Bukan gak tau. Darang. Maaf ya, aku mikirnya gini. Sombong kayaknya pilih-pilih gitu. Maaf ya, aku kan gitu. Tapi pernah tau? Pernah denger. Denger soalnya. Dia itu kayaknya sombong. Denger jahatnya gitu toh? Iya. Siapa yang bilang? Gak tau pokoknya orang gitu. Jadi aku gak mau lihat channel kamu ya kan. Jadi komen-komen kayaknya kan. Ada yang bilang Aldipu jahat nih. Aldipu gini-gini suka ungkit-ungkit gitu kayaknya sih. Gak tau sih. Pokoknya terus kemarin tuh ya waktu kita nyici mobil tuh. Suami bilang, aku kepikiran Aldipu kenapa gitu. Yang gak tau seneng aja gitu. Siapa? Ini terus telepon sambil dong. Pas nyuci mobil? Iya, kemarin aku telepon kamu pijat. Mau pijat apa-apa sih katanya. Oh video call tuh pijat itu? Iya. Terus sambil pas nyuci mobil di luar. Iya, terus Mas Indra gini. Kok aku kepikiran Aldipu kenapa? Terus gak tau, gak tau aja seneng gitu. Ya ampun, makasih. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Terus aku ikut-ikutan terus aku lihat channelnya. Oh iya ternyata kalau gak kenal tuh memang gak sayang. Istilahnya kayak gitu ya. Yang mau bikin Youtube atau yang mau mulai dari Youtube. Kiat-kiatnya bang. Petuahnya lah. Biar lancar lah. Konsisten ya satu konsisten. Asapun tuh sebenernya konsisten upload video. Mau yang nonton sedikit banyak tuh konsisten gitu. Terus kita harus cari nama kayak. Nama tuh kayak Mas Indra. Oh Mas Indra yang itu ya gitu. Biar orang tuh tetap inget dengan nama kita. Mau buruk mau bagus ya tetap ada yang inget nama kita. Oke kita lanjut lagi ya. Ini sambil menikmati pisang koreng juga. Ada kelengkeng. Aku juga dikasih ini loh. Makanan ginseng. Ini kalau dipindah gitu bisa besar? Kelihatannya bisa tapi lama. Lama kali ya. Ini pun nanti kalau dipindah. Nyepot kesini kan. Dipecah dong? Hah? Dipecah terus diganti apa? Kodong. Oh iya sih. Harus beli tempatnya yang mahal itu ya. Yang lebih apa? Revituristic gitu ya. Ah gitu. Nah ini mau tanya tadi ya. Lanjutannya tadi itu. Pas Aldivo itu kan dulu di Taiwan. Terus sekarang di Indonesia. Gimana? Menikmati Taiwan sama Indonesia. Perbedaannya apa? Dari tetangga, sahabat. Di Indonesia itu bedanya sama di sana. Enak mana? Di Indonesia itu banyak orang ngutang. Oh kayak gitu. Kalau di Taiwan? Tapi susah-susah ini nagihnya. Jadinya jadi musuh. Oh. Kalau di Taiwan nggak ada. Kan kalau di Taiwan kan ya udah ngutang tapi dikembalikan pas gajian. Oh gitu. Kalau di Taiwan itu senang ya. Kita di negara negara senang ya mbak ya. Tapi kalau di rumah itu enak, nyaman. Senang kalau di luar itu senang. Karena senangnya kita kan nggak usah mikir kayak listrik, mikir bayar ini, bayar itu. Langsung ke takutnya. Tapi kalau di rumah udah yang kayak pusing. Harus bayar ini, bayar itu. Terus harus kayak apa namanya. Harus kayak. Buat makan. Tapi kalau prediksinya orang kan liatnya. Oh di luar negeri ini. Artinya kayak gasnya banyak. Oh. Kita kalau pulang di luar negeri. Artinya ditanya gini. Mas mana sang une gitu. Bukan yang kita sehat ya alhamdulillah ya. Gak ada kan. Jadi sehat nggak sih gitu. Oke. Nah. Habis dari luar negeri kan itu. Di luar negeri kan belum dapat Youtube ya? Belum bikin. Udah punya. subscriberku udah 15 ribu. Yang nonton udah 4 ribu, 7 ribu. Karena aku dendam perempuan itu. Tapi kan dulu nggak tahu kalau ada iklan gitu nggak tahu. Cuma sekedar upload buat nyimpen apa namanya? File. Buat nyimpen file-file aja. Kenangan-kenangan lah. Kayaknya masih ada deh mas. Youtube aku itu. Dulu kan nama aku bagus. Apa? Aldivo. Tuh. 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 Ini pemotetan loh. Apa namanya. Tuh. Ini udah mau pulang aku. Ini baju andalan ini kelihatannya. Tuh. Tuh. Jangan salah. Setelah aku zaman sekarang mah anak-anak sekarang. Aduh udah basi aku. Ini zaman dulu nih mau pelangka-pelang kerja kayak gitu. Ini yang nonton kan banyak zaman dulu nih. Kalau ke lukesahnya ini apa? 5,5 juta nih. Kelukesah apa? Kelukesah kayak dendam kayak gini loh. Kalau dendam. Anu. Aku tadi belum cerita waktu aku. Waktu disana waktu aku jebresi seminggu itu ya. Iya. Kelukesahnya tuh. Kelukesahnya kalau setelah dan itu biasanya gak anu apa. Gatel. Karena kan aku harus pakai perhiasan. Perhiasannya bukan emas. Itu habis itu pulang jam 3 gitu. Ini aku melepuh semua. Aku melepuh. Terus ya sekitar muka aja sih melepuh sama paha-paha jenis melepuh. Berita bawa tidur. Besok pagi udah hilang. Itu memang gara-gara. Enggak. Aku gak bisa pakai perhiasan yang bukan emas gitu gak bisa. Kalau pegang ini kan. Ini gak bau. Biasanya uang yang bau itu loh. Oh iya. Itu langsung gatel. Gatel. Alergi. Kayak alergi gitu. Aku memang ada alergi. Terus kalau itu pernah depresi kan. Aku makeup. Aku udah makeup dandan gitu semua aja. Kok aku cantik ya. Tapi aku kok laki-laki gitu kan. Aku itu depresi mikir kayak yang. Kenapa aku seperti ini satu minggu. Tapi setelahnya itu aku udah bisa menerima keadaan. Ya udah lah aku seperti ini. Yang penting kita jangan mendekati hal yang negatif aja. Jadi kayak gak usah kita perkumpulan sama-sama orang-orang kayak gini. Kita normal hidup biasa kayak gini aja. Bahkan dulu. Aku gak sama ini. Gak sama Ido ini dulu. Sama pun akanku dulu. Aku bahkan dulu sama Ido ini waktu awal-awal ini dia. Yang awam takut gak sih dulu sama aku dulu. Maksudnya takut dalam hatian. Gini loh. Ya gak mau lah sama banci gitu kan. Ganteng aku sendiri sama waria. Dulu sama waria takut aku. Sama banci-banci di kampung merah. Ya lah. Aku kadang ya ada yang takut sama orang ngunik gue gitu loh. Tapi kalau masalah juga. Karena aku di kampung gak kemayu. Tapi orang-orang biasa sih. Normal-normal aja. Ketika itu aku kan. Kalo dulu sama punak aku Valen. Tapi dia kan udah pisah terus. Akhirnya ini. Dulu kan cuma sama ini juga. Akhirnya aku kayak gila mas. Valen tuh cowok tuh. Cowok. Anak ini takut gak ya sama aku. Kita tuh cadar diri. Harus kayak. Kita memposisikan diri. Aku misalnya sama anak muda yang kayak gini. Di bawah aku tuh. Ataupun sama sampen. Mungkin sampen ada tipe orang yang kayak. Gini cici lah. Ada ya orang seperti itu kan. Terus aku memposisikan diri gini. Aku harus bisa mungkin menjaga diri. Artinya jangan sampai nih. Anak nih sama aku nih. Jadi kayak. Cici. Irvil. Risi. Terus. Kelakuan aku yang kayak. Gini gini. Dianya gak suka tuh. Aku selama ini. Alhamdulillah gak ada sih. Kita juga. Kadang makanya di komen. Eh tuh kalau misalkan ada endorse keluar kota gitu. Tidurnya satu hotel ya gitu. Terus gimana gini gini. Iya satu. Satu kamar kan satu. Hotelnya satu kamar. Tapi biasa aja. Tidur biasa aja. Gak ada yang kayak. Gak ada yang kayak. Orang kan mikirnya kadang. Aku ada blondong. Ini ini gitu kan. Gak ada sih selama ini. Walaupun. Apa ya. Ya ada banyak yang di MDM gitu. Berapa tahun tuh? Di mana? Taiwan. Tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun. Dua tahun aku menikmati. Seril sebagai perempuan. Sober taksi gak ada yang tahu. Teman-teman orang Indonesia tuh gak ada yang tahu. Cewek-cewek tuh gak tahu. Ya tahunya kok cantik ya udah gitu aja. Dan nanti apa? Ada yang belum paham. Dia bersama pacaran sama apa? Rantai mana? Nanti dilihat di videonya nya ada. Gak ada. Tapus. Video khusus juga dulu juga ada di Youtube. Tapi kayak hilang. Youtube nya kan gak laku papa sebutnya. Terus videonya tak private kan? Waktu itu. Oh iya. Sekarang itu kan. Sampai menekuni di dunia Youtube. Ibarat kata itu. Orang yang belum tahu Youtube. Atau yang baru dengar itu. Wah Youtube itu banyak. Banyak uangnya. Banyak uangnya. Gini-gini. Terus. Ada yang kita ajak collab kayak gitu kan. Yang setelahnya. Apa ya. Anak kecil. Saudara. Terus. Kalau Youtube nya sendiri kayak. Kok orang dikayak duit. Waduh juga seperti itu pernah ngalami? Biasanya. Kan ada temen. Oh aku sering sih. Kayak gitu. Kan kita itu. Di sini membicarakan. Kan. Youtube itu gak semudah yang dibayangkan tuh. Kalau tanggapan aku. Aku sering digituin. Tetangga iya. Saudara iya. Temen juga ada. Tetangga waktu itu balakan rata. Aku lihat. Maaf. Dipotong. Mak Legno. Kan lihat komen nya. Itu kan ada yang bilang. Dimanfaati. Dimanfaati. Kan aku tahu. Misalnya disampingi rumahnya Mas Aldivo kan. Oh. Mbak Dati. Ternyata itu ya. Gak seperti itu lah. Enggak. Orang itu kan menilai dari luar. Gini sih. Kalau aku kan. Dia udah gak punya keluarga. Terus. Aku kan. Membuat dia tuh bahagia. Orang kalau bahagia tuh kan gak bisa dibeli dengan uang. Ya kan. Seperti itu. Tapi kalau aku sekarang gini sih. Ada mungkin yang gak mau aku. Sekiranya. Ada orang yang kayak. Aku gak mau direkam. Terus. Karena aku takut juga mikirnya nanti tak jadiin uang. Aku gak mending gak tak rekam. Jadi kalau. Di kampung tuh biasanya. Kalau orang yang udah gak mau itu udah kelihatan. Aku gak mau. Aku ngerekam tapi gak mau ngajak dia ngomong gitu loh Mas. Terserah kan aku gini. Kan ini pekerjaan aku. Ya. Sama kayak orang jualan di toko. Kalau misalkan dia jualan di toko. Ada barang. Itu yang beli kan juga tetangga. Kalau misalkan kita tahu. Toko itu cari untung. Sama-sama kayak kita. Kalau bikin video cari untung. Sama kayak kita ngomong di toko. Kamu di toko jualan juga cari untung. Gitu aja. Orang taruh juga cari untung. Penjual apa juga cari untung. Aku sih lebih ke situ sih. Banyak di dulu sih kayak gitu. Untuk teman-teman atau saudara. Subscriber saya ya. Kiat-kiatnya atau. Ada iklan di sini kan. Dekat. Apa. Jalan. Soalnya iklannya banyak. Tapi asik kok tempatnya. Semoga nanti depannya dipager. Oh di tempatnya dipager ya. Ya rencananya. Dipager kasih gasipu. Kasih taman. Bagus deh kayaknya. Ya semoga rezekinya kita lancar. Ini buat teman-teman yang mau bikin Youtube. Atau. Yang mau mulai dari Youtube. Kiat-kiatnya bang. Petuahnya lah. Biar lancar lah. Konsisten. Konsisten ya. Satu konsisten. Aspapun itu sebenarnya konsisten upload video. Mau yang nonton sedikit banyak itu harus konsisten gitu. Terus kita harus cari nama kayak. Nama itu kayak Mas Indra. Oh. Mas Indra yang itu ya gitu. Jadi. Menggali. Biar orang tetap ingat dengan nama kita. Mau buruk mau bagus ya tetap ada ingat nama kita. Oke-ke-ke. Jangan uang dulu deh kayaknya. Gitu. Karena kalau ngomongin uang itu ya. Aku aja 2 tahun gak ada hasilnya waktu itu kan. Gitu. Gitu. Turun naik-turun naik lah deh. Kalo yang belum tau channelnya Mas Aldivo. Nanti subscribe channelnya Mas Aldivo ya. Aldivo Channel. Sama ini temennya. Siapa Mas? Sona Edu Channel. Sona Edu Channel. Dan dia itu membahas tentang. Keluh kesah TKW, TKI mas ya. Bukan. Apa orang-orang ini? Kibah. Kibah. Ya orang kampung kan hidatnya dengan rasa-rasan kan. Kalo orang kampung. Kibah. Terus. Rumah-rumah TKI, TKW. Makan. Dan sukses nih. Amin. Dan orangnya dia ternyata tuh humble. Mudah bergaul gitu. Jadi kalo orang yang belum tau. Jangan asal komen terus bilang gini, bilang gitu. Tapi kan terkelanya orang. Oh sama Aldivo. Jangan Aldivo tuh suka huruara. Suka bertengkar-tengkar gitu. Itu gak settingan lah. Aku bertengkar-tengkar dulu. Kayak gitu ya. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Aku juga mau beri terima kasih buat Mbak. Lisa. Kok Lisa sih tadi? Kok Lisa? Lisna. Tapi bosku tuh manggilnya Lisa terus kenalan sama ini dulu. Lisa nama aku. Oh. Gak mau manggil aku Lisna gak tau kenapa. Lisna Handayani. Nama aku dulu di Taiwan tuh aku gitu. Aku. Aku gitu. Tapi kalo nama ceweknya waktu Enggy. Wish. Oke Mbak Enggy. Hahaha. Terima kasih sudah mampir. Saya itu sangat bahagia banget ya Mbak Enggy. Udah dihampiri orang terkenal ini dari Blitar. Amin. Amin kan kan doa baik ya. Amin amin. Ini boleh jujur ya. Aku baru hari ini loh nonton jangan subscribe. Oh ya Allah kemarin gak tau berarti ya. Bukan gak tau. Darang. Maaf ya. Aku mikirnya gini. Sombong kayaknya pilih-pilih gitu. Maaf ya aku kan gitu. Tapi pernah tau. Pernah denger. Denger. Soalnya. Dia itu kayaknya sombong. Denger jahatnya gitu tau. Isu. Sialan. Dan sekarang itu. Gini kak. Siapa yang bilang. Gak tau pokoknya orang gitu. Jadi aku gak mau lihat channel kamu ya kan gitu kan. Jadi komen-komen kayaknya kan. Ada yang bilang. Yang Aldivo jahat nih gitu. Aldivo gini-gini suka ungkit-ungkit gitu kayaknya sih. Gak tau. Gak tau. Pokoknya. Terus kemarin tuh ya waktu kita nyuci mobil tuh. Suami bilang. Aku kepikiran Aldivo kenapa gitu. Ya gak tau seneng aja gitu. Siapa? Ya ini terus telepon. Pas nyuci mobil? Ya kemarin aku telepon pijet. Mau pijet apa-apa sih katanya. Oh video call tuh pijet itu. Oh. Terus sambil pas nyuci mobil di luar. Iya. Terus Mas Indra gini. Kok aku kepikiran Aldivo kenapa? Terus gak tau. Gak tau aja seneng gitu. Makasih. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Terus aku ikut-ikutan terus aku lihat channelnya. Ya ternyata kalau gak kenal tuh memang gak sayang. Istilahnya kayak gitu ya. Kita tuh bisa di, orang pilih tuh gak bisa bilang. Oh kamu baik itu gak bisa ya. Tergantung situasi sih. Iya. Kadang kalau situasinya tuh kita baik. Ini situasi ya. Kita dikandang macang gitu gak mungkin yang kita baik. Kita pasti akan mukul itu macang. Tapi kalau kita ada di sama-sama apa namanya. Kayak orang-orang yang misalkan enak itu ya enak. Tergantung situasi sih orang baik atau enggak itu. Nah kita jadi orang baik kalau kita di injek-injek, di jahatin kan. Bibi juga. Enggak aku kira kakak tuh pilih-pilih gitu mamanya. Oh enggak sih kalau aku. Cuman itu bukan masalah. Kalau istri mungkin pilih-pilih gitu. Yang sejalan. Katanya mamanya kayak kemarin gitu. Ya karena mak aku juga gini ya. Kayak tau lah anaknya kan kok anaknya tuh kayak gini gitu. Terus kalau dulu mak aku kan gak tau mas. Jadi belum kayak menerima aku dalam artian. Anak aku kok kayak perempuan. Terus dia dulu gak terima. Aku dulu kan waktu. Ya kayak kamu jangan ini deh. Jangan kayak perempuan deh gitu. Jangan suka dandan. Dulu kan aku sekolah tuh udah pake make up loh. Suka nyuri SMK. Suka nyuri bedak nyama sama aku. Kadang tak curi gitu. Lah udah ketahuan gitu. Aku takut. Ini stik juga aku ambil-ambil. Terus kayak gorden tuh aku sobek-sobek aku buat baju-bajuan gitu. Tapi kesini-sini tuh dulu orangtuaku tuh kalau ada youtuber lain yang masuk ke rumah. Terus dia juga kayak kemayu gitu. Mak aku gak suka. Kayak. Apa sih ya? Jangan-jangan anakku nanti malah setambah ini gitu kan. Setelah ada youtube ini gak. Alhamdulillah enggak sih. Tapi mak aku ya pasti memahami bahwa anaknya tuh ada sesuatu yang orang lain gak seperti itu. Dan pasangan juga harus menerima gitu. Kan hasilnya. Gak bisa memasahkan orang lah. Kerjanya itu dari situ. Iya betul. Dan udah memang orangnya kayak gini jadi mau. Ya gimana? Kita mau nutup-nutupin di laki-lakiin. Nah aneh lah. Takut dia nantilah. Tapi cepat takut kan. Gak mungkin enak ngobrol kayak gini gitu. Ya sudah ada apa adanya kayak gini sih. Oke terima kasih ya mas Aljibo. Sama-sama seselalu semoga tambah lancar. Nanti bisa semoga dari satu rahmi ini menjadi berkat. Menjadi seduluran. Oke. Oke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.